Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedolor dari Mang Dayat Konten kali ini Mang Dayat akan mengulas 6 Majid tertuo di Pelembang Dari urutan majid ini beberapa mungkin mangcek bicek tak nyangko Kalau itu adalah majid tuwo di Pelembang Di masa lalu nak bangun majid itu udah semudah sekarang Makanya tidak banyak nyaman dulu majid Belum lagi terkadang dicurigai oleh Belando Apo ada politisnya apu tidak Karena itu untuk membangun majid luar biasa solidnya Makanya kita harus tahu majid manobai yang punya nilai sejarah ca ini Tapi sebelum lanjut disupport dulu channel Mang Dayat Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Yang sudah subscribe Mang Dayat doaker rezekinya lancar Wong Palembang ada di Pangku Sare Adi Junjung Baiklah cerlang-cerlang cemerlang Sungai taktang mengalir tenang Bukit seguntang, gilang gemilang, wansendari undi pinang 6. Mejit Kapuran Empat Ulu Mejit Kapuran Empat Ulu sekarang dikenal sebagai Mejit Jami Tigo Empat Ulu Berlokasi di Jalan Kha Asari, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kelurahan Tigo Empat Ulu, Palembang Mejit ini dibangun pada tahun 1909 oleh Haji Akil Beliau adalah pengusaha Palembang yang akhirnya kawasan ini dikenal dengan gugup firma Haji Akil Pembangunan Mejit ini dulu saronian Yang maksudnya Mejit adalah Mejit Jami yang bisa menyelenggarakan sholat jumat Perjuangan pembangunan biar diakui oleh Belando Sebagai Mejit Jami punya perjalanan yang panjang Pemohonan izin selalu ditolak Dengan alasan sudah ada dua Mejit yang berdekatan di seberang ulu Yaitu Mejit Kim Rogan sama Mejit Sungi Lumpur Barulah tahun 1928 Atas advis dari seorang tokoh yang bernama Igo B Mejit Jami Kapuran Empat Ulu mendapatkan izin 5. Mejit Suro Mejit Suro atau Mejit Al-Mahmudiyah terletak di pertiguan jalan Ki Gedeng Suro dan Ki Ronggo Wiro Santiko 30 ilir kecamatan Ilir Barat Duo Palembang Dibangun pada tahun 1889 oleh Ki Delamat atau Kemas Haji Abdurrahman Atas tanah wakab dari Ki Agus Mahmud Kotib Namun versi lain nyebutkan dibangun 1906 Senasib dengan Mejit Kapuran Sama-sama ditolak oleh Belando untuk mendirikan Mejit Jami Mejit Suro ini juga pernah ditutup oleh pemerintah Belando Dikarno Kerami dan menjadi pusat dakwah Sehingga banyak warga yang datang Dan menjadi kekhawatiran Uung Palembang akan memberontak Dan dianggap membahayakan kolonial Belando Selain itu dipanggil juga Ki Delamat Dan diperintahkan untuk meninggalkan kota Palembang Mejit Suro ini ditutup sekitar 36 tahun Yang kemudian tahun 1919 diadakan pertemuan untuk membentuk pengurus baru Yang puncaknya 1925 Mejit Suro sudah bisa digunok lagi dengan nama Mejit Al-Mahmudiyah 4. Masjid Lawang Kidul Masjid Lawang Kidul ini termasuk masjid yang pernah viral dan mengemparkan dunia Mejit ini didirikan oleh Kim Rogan atau Mas Agus Abdul Hamid sekitar tahun 1881 Dengan nama Mejit Mujahidin Mejit ini menjadi viral karena permasalahan sholat jumat Setelah mendapatkan izin pendirian dan melaksanakan sholat jumat dari kresidenan Palembang Mejit Lawang Kidul tidak langsung menemui jalan mulus untuk melaksanakan sholat jumat Tetapi masih menghadapi protes dari Mejit Agung Yang beranggapan pendirian Mejit Lawang Kidul ini tidak sesuai syariat Dari protes ini akhirnya banyak fitnah dan konflik yang terjadi Sampai puncaknya Mufti Mekah dan Betawi juga melo angkat bicara Dengan membuat kitab-kitab Dan dari konflik ini akhirnya tercipta 12 kitab Yang sekarang menjadi kajian mengenai hukum-hukum sholat jumat 3. Mejit Sungi Lumpur Mejit Sungi Lumpur didirikan oleh Said Abdullah bin Salim Alkaf Pada tahun 1289 Hijriah atau 1873 Masehi Said Abdullah bin Salim Alkaf lahir dari seorang ibu bangsawan Palembang Beliau adalah seorang pengusaha di masa itu Beliau adalah pedagang internasional yang punya kapal layar dewe Walaupun umumnya keluarga dari Salim Alkaf kebanyakan bermungkim di 14 ulu Tapi Mejit Sungi Lumpur ini dibangun di 11 ulu Dengan pertimbangan di masa itu penduduknya sudah padat Selain itu juga sebagai pusat perniagaan di daerah seberang ulu Memang kalau kita jingok posisi Mejit ini depan-depan nanian dengan Pasar 16 Selain itu juga berdampingan dengan Sungi Aor Lokasi yang pernah berdiri Logi Belando Yang kemudian dihancurkan oleh Sultan Mahmud Badarudin Duo pada tahun 1811 Memang kalau kita sekarang ke menjadi Sungi Lumpur Terkesan masuk dalam lurung-lurung kecil Padahal di masa transportasi Sungi masih menjadi transportasi utama Daerah ini strategis nyan Masih tegingok siswa-siswa rumah bari di sekitar daerah ini Yang menunjukkan dulu pernah menjadi pusat perdagangan 2. Masjid Kim Rogan Masjid Kim Rogan dibangun oleh Mas Agus Haji Abdul Hamid Beliau adalah seorang bangsawan Palembang yang dilahirkan kurang lebih tahun 1811 Namun ada catatan lain yang mengatakan beliau lahir pada 1802 Beliau mengalami kehidupan di masa Kesultanan Palembang Walaupun masa itu masih kecil Lahir di lingkungan basawan yang membuat Mas Agus Haji Abdul Hamid Mendapatkan pendidikan agama yang intensif Dikato ke Masjid Kim Rogan Karena memang letak lokasi masjid dan makamnya Ada di Muara Sungi Ogan Anak dari Sungi Musi Kertapati Pilembang Akhirnya lebih dikenal dengan Kiai Muara Sungai Ogan Yang lama-lama disebut dengan Kim Rogan Waktu pendirian Masjid Kim Rogan ini diperkirakan pada tahun 1871 Yang memposisikan Masjid Kim Rogan sebagai Masjid Keduo Tertuo yang masih berdiri sampai sekarang di Pilembang Jadi pada saat menjadikan Masjid Kim Rogan sebagai Masjid Jami Ida KT Hambatan yang berarti dari pemerintah maupun mufti-mufti di Nusantara 1. Mejid Agung Mejid Agung adalah Mejid yang tertuo di Palembang yang saat ini masih tertegak Bukan berarti Mejid pertama di Pilembang Mejid Agung Palembang disemetkan dengan nama Mejid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayowikramo Karena memang Mejid Agung adalah bangunan peninggalan di masa Kesultanan Pilembang Darussalam Yang dibangun pada masa Sultan Mahmud Badaruddin Jayowikramo Pada tahun 1738 Masehi atau 1151 Hijriah Dan peresmiannya pada tanggal 26 Mei 1748 Pembangunan berlangsung selama 10 tahun Karena memang dibangun oleh Sultan Jadi dulu dinamoi Mejid Sultan Perkembangan selanjutnya pada masa Sultan Ahmad Najamuddin Yang berkuasa tahun 1758 sampai 1774 Beliau membangun Menara Mejid Agung Yaitu menara yang ada di bagian barat Yang terpisah dengan Mejid Di masa Kesultanan Palembang Darussalam Mejid bukan sekedar tempat ibadah Tapi juga menjadi pusat peradaban negeri Palembang Di masa Kesultanan Palembang Darussalam Keberadaan Mejid bukan sekedar tempat ibadah Tapi juga menjadi pusat peradaban negeri Palembang Demikianlah video Mang Dayat Mudah-mudahan bisa nambah kesanah pengetahuan kita Tentang kota Palembang Dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 天pah Ulu Melayu Aduhai akan Terkenang selalu Terima kasih.